Intro Sebuah toko bangunan di Jalan Raya Lumajang, Kelurahan Kebun Sariwetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo mengalami kebakaran Rabu 6 September 2023 sekira pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Diduga kebakaran dipicu konseting listrik dari mobil pick-up. Berdasar informasi yang dihimpun Tadatu DTV, mulanya pegawai toko bangunan milik Bu Eva itu memperbaiki mobil pick-up yang trouble di bagian mesin. Karena mesin pick-up tak kunjung hidup, lantas pegawai meninggalkan mobil tersebut. Toko bangunan itu kemudian tutup. Tak lama, mobil pick-up itu tiba-tiba mengeluarkan percikan api hingga membesar. Api pun membakar mobil tersebut. Angin berhembus kencang membuat api cepat merembet ke toko bangunan yang terletak di sisi barat mobil. Api menyambar toko bangunan berisi bahan-bahan bangunan itu hingga ludes terbakar. Warga setempat menghubungi call center 112 untuk mendantangkan petugas pemadam kebakaran. Petugas damkar kota Prabolinggo datang cepat. Personel regu tiga damkar dan dua unit mobil dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Karena proses pemadaman itu, arus selalu lintas mengalami kemacetan. Api sempat menyambar satu mobil lagi, namun syukur saja tidak sampai terbakar separah mobil pick-up. Solihin, 44 tahun, seorang warga Kelurang Sumber Taman mengatakan awalnya kebakaran mobil. Api kemudian merembet ke toko bangunan. Saat kebakaran terjadi, toko bangunan sedang tutup. Sedangkan Sukirno regu tiga damkar kota Prabolinggo mengatakan api sulit dijinakkan lantaran bahan bangunan yang terbakar berupa lem, paralon, cat, dan lainnya. Sementara itu hingga berita ini diturunkan sekitar pukul 20.00, petugas damkar kota Prabolinggo masih berupaya memadamkan api. Mungkin karena bangunan jadi sulit untuk proses pemadamannya, Pak. Ya, sebuahnya ada darah berpalung, ada darah ada lem, oke. Laporan Muhammad Angga, Tadatudet TV, Prabolinggo. Laporan Muhammad Angga, Tadatudet TV 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 Terima kasih.